Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang Sumpah Pocong terkait kasus yang menjerat Sakatatal, tak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparanjati, Jumat, 9 Agustus 2024. Ketidakhadirannya ini menuai kritik dari Tim Kuasa Hukum Sakatatal, Farhad Abbas. Menurut Farhad, Ibtu Rudiana hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong, namun tidak menunjukkan keberanian untuk hadir dalam prosesi tersebut? Ya, kita bisa saksikan, Rudiana tidak hadir. Rudiana tidak berani hadir, Rudiana hanya menggertak dengan menantang Sumpah Pocong, ujar Farhad saat diwawancarai usai gelaran Sumpah Pocong kliennya, Jumat, 9 Agustus 2024. Farhad juga menyampaikan, bahwa sejak pagi, pihaknya sudah menunggu kehadiran Ibtu Rudiana, namun hingga acara selesai, tidak ada tanda-tanda kehadiran maupun konfirmasi dari yang bersangkutan, dari pagi kita tunggu, dia tidak hadir dan tidak ada konfirmasi, ucapnya, lebih lanjut, Farhad menekankan bahwa tantangan Sumpah Pocong yang dilontarkan oleh Ibtu Rudiana terkesan mengejek Tim Kuasa Hukum Sakatatal. Seolah-olah kliennya adalah seorang pembohong dan pelaku pembunuhan, mereka mengejek-ejek kami, seolah Sakatatal pembohong. Dan membunuh, jelas dia, namun, menurut Farhad, Sakatatal menunjukkan keberanian dengan bersumpah pocong di depan Tim Kuasa Hukum dan keluarganya, hari ini Sakatatal membuktikan bahwa dia pemberani di antara kami Tim Kuasa Hukum dan keluarganya. Kata pengacara kondang itu, Farhad juga menjelaskan, bahwa dirinya sudah menanyakan kepada Sakatatal tentang kesiapan menghadapi konsekuensi Sumpah Pocong tersebut, yang sudah saya tanyakan, Pada prosesi Sumpah Pocong tersebut, Sakatatal melewati tahap dimandikan terlebih dahulu sebelum melakukan sumpah. Namun, surat yang diajukan Tim Kuasa Hukum Sakatatal kepada Ibtur Rudiana tidak dibalas, dan di media Ibtur Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtur Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan Sumpah Pocong jika korbannya adalah anaknya sendiri, namun tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan. Padanya, alasan dia, Ibtur Rudiana, menolak untuk hadir, karena hanya ingin Sumpah Pocong kalau yang jadi korban itu anaknya, tapi soal kebohongannya dia tidak berani, ucap Farhad. Meski begitu, Tim Kuasa Hukum Sakatatal tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Ibtur Rudiana. Karena mereka sudah melakukan upaya hukum lain, termasuk peninjauan kembali, PK, kita tidak apa-apa, karena kita sudah melakukan PK dan kita sudah melakukan upaya hukum lainnya dan inilah puncak dari kejujuran, dan, jelas dia, menurutnya, Sumpah Pocong ini merupakan puncak dari kejujuran dan dilakukan dengan niat baik serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sumpah di luar pengadilan, Sumpah yang dilakukan dengan niat baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rudiana yang menantangnya, katanya, sementara itu, prosesi Sumpah Pocong yang direncanakan digelar selepas pada Jumat, harus tertunda kurang lebih satu jam, hal itu dikarenakan, Panitia menunggu kedatangan tim kuasa hukum Sakatatal, termasuk Farhad Abbas. Usai tiba suasana di halaman padepokan Agung Amparanjati penuh sesak warga, jumlahnya bisa mencapai ratusan orang, halaman itu sesak, mulai di jalanan depan padepokan Amparanjati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut.